Apa tanggapan dari tim kuasa hukum Yosua melihat keterangan dua ajudan yang dihadirkan pada hari ini yang dirasa Majelis Hakim salah satunya mengatakan kesaksian yang berbeda dibandingkan dengan kesaksian yang lainnya? Bagaimana Pak Syonatan? Saya melihatnya sepertinya memang masih ada relasi kuasa yang sangat kuat antara para ajudan tersebut dengan FS dan PNC. Oke, sepertinya memang banyak kejanggalan yang saya lihat justru di dalam keterangan saksi tersebut. Beberapa hal yang bisa saya ambil, contoh misalkan seperti yang dikatakan tidak ada pengkeledahan, tetapi memang ada pegang paha begitu ya. Jadi sepertinya ingin menghaluskan bahwasannya memang saya sih nggak ngerasa nggak meledah, tapi saya hanya memeriksa mungkin, seperti itu keyakinannya. Jadi saya lihat di sini juga, saksi sepertinya juga terlalu berhati-hati dan ingin mengamankan dirinya begitu, Pak. Itu sementara yang saya lihat, karena Majelis Hakim pun bingung dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut. Karena terlalu jauh berbeda dengan keterangan saksi yang lainnya. Ini lainnya harus digali lebih dalam, tapi saya yakin-yakin tetap objektif yang bisa diberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh keterangan-keterangan saksi tersebut. Oke, tujuannya apa? Memberikan kesaksian seperti ini, Mas Yonatan. Apakah memang tujuannya ingin mengaburkan dugaan pembunuhan berencana itu atau bagaimana? Ya tentu saja bisa jadi kita duga seperti itu, Mas. Karena memang kan tidak mungkin tiba-tiba Ajudan ini pro dengan kita sebagai pelapor begitu. Itu pasti yang tadi seperti saya sampaikan, karena masih ada relasi kuasa, sepertinya memang belum bisa berkata jujur sepenuhnya kalau saya melihat. Saya masih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Mas. Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk mengaburkan unsur berencana tentu itu selalu akan diupayakan oleh FS dan PC dalam hal ini sebagai terdakwa, mungkin melalui penasihat hukumnya.